Menambah focus. Jadi malam ini selain kita praktik dan juga mempertajam kosa kata, menambah kosa kata baru dari setiap percakapan yang kita dengarkan nanti. Jadi Pak Indri boleh nanti kalau misalkan belum tahu jawabannya, boleh diulang, silakan. Selain kita memperbanyak kosa kata. Karena the best way to improve our listening skills is by practicing. Namanya juga listening mendengarkan berarti kita memang harus banyak dengar. Jadi pendengar yang baik itu biasanya lebih banyak pemahaman. Siap, Mr. Jumbo. Oke, saya akan share terlebih dahulu. Oh iya, sebelumnya nggak apa-apa ya. Jadi inilah skor Bapak-Bapak karena ini satu grup, nggak apa-apa saya tunjukkan. Jadi Pak Indri, saya bilang ini menurut saya karena memang ini masih the first, 16 dari 50 soal itu sudah improve lah ya, berkembang ya. Pak Indri kemarin bisa share apa kekurangannya masih di pemahaman kah? Atau waktunya terlalu cepat atau apa ya? Mungkin waktunya terlalu lama karena saya kekurangan vocabulary sehingga menjawabnya pun ya sesuai dengan feeling. Bagus. Tapi kemarin Pak dibaca lagi mudah-mudahan dengan Bapak membaca kemarin catatan kita tentang strategi itu. Atau kalau Bapak ini pakai Bahasa Inggris, nanti Bahasa Indonesia saya kirimkan juga. Karena ada versi Bahasa Indonesia mungkin lebih paham ya. Nanti saya kirimkan. Jadi strategi ini benar-benar dulu pun saya seperti Pak Indri, buta banget Bahasa Inggris. Bapak tahu saya itu mungkin ya beda ya kalau sekolahnya di kota ya. Karena saya sekolahnya di kampung, SMA loh Pak baru saya belajar Bahasa Inggris gitu. Artinya buta banget dan saya dulu di kuliah itu, memilk up kuliah itu kan sudah tua saya Pak. Saya umur 2-3 baru kuliah dan benar-benar pas satu fall itu ternyata strategi itu ini banget gitu lah. Yang saya ajarkan kemarin, saya jelaskan itu berguna banget gitu. Jadi kalau Bapak mungkin kekurangan pemahaman karena kita tidak terbiasa mendengarkan percakapan orang Inggris. Oke, strategi kemarin itu diperkuat lagi gitu ya. Dibaca lagi. Baik. Ini Pak Besar, congratulations. Ini 40 out of 50, artinya 40. Saya 25 saja benar Bapak-Bapak. Saya sudah, artinya puji Tuhan banget. Artinya setengah dari 50 itu tercapai. Saya sudah thank you banget. Bukan karena berkat saya, tapi karena perjuangan Bapak-Ibu. Nah, jadi kalau Pak Indri mungkin dengan hasil seperti ini, mungkin nanti di post-testnya ditingkatkan lagi. Karena kalau yang dipilihkan yang terbesar nanti ya Pak. Iya. Miss Nina juga sudah sampaikan. Jadi katanya membesarkan hati saya supaya jangan kecil hati. Iya. Nah, masih ada peluang dan kesempatan. Kalau masih belum sesuai dan belum standar, diulangi lagi. Iya, dan Bapak-Bapak saya kasih tau, ada beberapa pilihan kemarin. Ada beberapa pilihan yang diberikan oleh pusat bahasa. Dan saya pilih itu yang kelas menengah Pak listeningnya. Dan benar, di grup B kemarin, Bapak-Bapak yang lagi dokter itu semuanya bilang, itu, itu termasuk jernih banget. Dan vocabulary yang di percakapan itu juga masih menengah Pak, tingkat menengah. Nah, mau ternyata pilihan saya betul. Makanya saya pilih, bukan tingkat yang tinggi ya. Artinya saya mau lihat dulu nih. Rencana saya kemarin di posttestnya, nanti saya pilih yang lebih tinggi lagi di level. Karena ini level dokter, artinya sudah level internasional dong. Tapi saya bilang, dalam hati saya, saya kasih level intermediate aja lagi untuk melihat ada nggak perubahan dari pre-test kemarin dengan posttest kemarin. Karena saya lihat di sini masih ada yang di bawah under 25. Oke Pak Endri? Baik. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu Silti yang sedang di perjalanan mudah-mudahan masih bisa mengikuti. Ini di layar Bapak sudah terlihat ya, Pak? CD one, sec one. Sudah, mister. Oke. Saya perbesar dulu. Oh, saya belum. Saya stop dulu. Saya tadi nggak tekan with sound dengan suara. Saya stop dulu. Oh, harusnya karena kita mendengarkan dengan suara. Iya, share sound. Dan ini karena kita, saya perbesar aja. Sorry. Ini terlalu banyak. Jadi Bapak-Bapak, topik pertama ini adalah mengenai percakapan yang nanti yang ditanyakan itu adalah what are the speaker talking about? What are the men talking about? What is the woman talking about? Artinya yang ditanyakan, yang mereka bicarakan itu apa sih? Jadi yang ditanyakan nanti topiknya. Artinya klunya atau strategi yang lebih gampang itu, apa yang diucapkan sepembicara awal itu yang menjadi jawabannya. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia. Pak Endri, hari ini cuacanya cerah banget ya. Terus Pak Endri ngomong, iya, iya, kok langit cerah banget. Jadi yang ditanyakan nanti apa sih yang mereka omongin? Pasti nanti jawabannya tentang cuaca. Gitu ya. Karena yang saya tanyakan di awal adalah, atau yang saya omongan di awal adalah tentang cuaca. Atau contoh kedua. Kamu di Bali ada berapa hari kemarin? Terus Pak Endri jawab, seminggu. Nah yang ditanya nanti apa sih topik pembicaraan mereka? Ya berarti tentang liburan atau tentang pepergian ke Bali. Jadi seperti itu. Jadi biasanya triknya itu, kalau kemarin strategi lebih banyak itu memang kita fokusnya di pembicaraan kedua. Tapi kalau khusus untuk topik pembicaraan ini, meskipun pertanyaannya atau percakapannya muncul satu dua, biasanya kita harus memahami apa yang dicapkan sepenggara awal. Mengenai topik. Oke. Seperti yang saya, semua soal itu karena kita punya 12 detik. Jadi kita lihat dulu pilihan jawabannya, biar kita lebih gampang lagi nanti untuk menjawabnya. Jadi kalau kita melihat di sini, what are the men and the women talking about? Berarti nanti sebelum kita dengarkan percakapannya sudah ada di benak kita, oh berarti saya harus paham nih apa yang mereka omongin. Tentang apa topik yang mereka obrolin. Karena di sini ada health club, class game, dentist. Jadi kita sudah ada pilihan jawaban terlebih dahulu, baru kita nanti setelah mendengarkan atau ketika mendengarkan kita langsung bisa menjawab. Oke, saya putar mp3-nya. Aduh, ini belum siap-siap saya tadi mp3-nya. Oke. Welcome to practice exercises for the TOEFL, 7th edition. Oke, Bapak-Bapak, Ibu Silvi, Pak Henry, Pak Besar bisa mendengarkan dengan jelas? Ya, ya, ya. Oke, great. This is the script for the listening exercises. During each exercise, you will hear a listening passage. After each listening passage, you will respond to questions. The directions for each exercise and the questions are printed in the book, but the listening passages will be spoken. Ready? Let's begin. Exercise 1. Number 1. The professor drilled and drilled until I couldn't stand it. I heard he assigned a whole lot of exercises without explaining any of the grammar rules, too. I'm glad I went to the gym. What are the man and woman talking about? Oke. So, jawabannya, Bapak, Ibu? Mungkin health club, ya? Health club. Itu pilihan Pak Indri. Coba saya sebelum Bapak Besar dan Bu Silvi mengomentari, kenapa Bapak Indri pilih health club? Dari kata apa yang Bapak tangkap tadi di percakapan tersebut? Ada kata-kata gym. Klub Kesehatan kah? Iya. Berarti jawabannya? B. Oh, yes. Bu Silvi dan Pak Besar berarti sudah paham, ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi, kita nanti nomor 1 saya tanya Pak Indri duluan, nanti nomor 2 Pak Besar, ya seperti itu, ya. Jadi, kita punya giliran masing-masing. All right, we go on to nomor 2. Seperti biasa, we have 12 seconds, 12 detik. Sebelum kita mendengarkan, silakan dilihat dulu. Jadi, kalau kita lihat, what are these two people most probably discussing? Jadi, nanti yang kita dengarkan itu tentang apa sih yang mereka bicarakan, apakah tentang makanan dan barang-barang di penjualan makanan, apakah harga bahan bakar, apakah tentang berat dan ukuran, apakah tentang uang. Kita mendengarkan percakapan mereka. Two. They sell gas by the gallon here. Yes, and I see that the bulk food in the grocery store is sold in pounds and ounces. What are these two people most probably discussing? Oke, Pak Besar? Can you please answer? Agak, ini kecepetan. Kecepetan? Oke. Kalau kecepetan berarti ditebak, karena nggak bisa mengulangkan. Coba ini seperti ujian nasionalnya. Kayaknya gasolin prices, Pak. Gasolin prices. Kalau Pak Indri? Nggak apa-apa ini latihan, Pak. Coba ditebak. Sama. Gasolin prices. Kalau Bu Sylvia ngikutin nggak ya? Nggak, nggak usah? Oke. Nah, jadi seperti yang kita dengarkan tadi. Putus-putus. Oh, putus-putus. Koneksi saya atau koneksi Ibu mungkin? Koneksi saya. Oke. Koneksi saya. Oke, Bu Sylvia. Mungkin nanti ini linknya videonya akan di-share. Bisa didengarkan kembali nanti. Nah, kalau jawabannya masih jawabannya B berarti salah. Karena di situ tadi ada, kalau hanya gasolin prices, padahal tadi ada tentang bulk food, ada tentang tadi money. Berarti kalau pilih gasolin price, berarti foodnya nggak keikut dong. Nah, berarti masih, berarti kita ulang ya. Karena ini latihan kita ulang. Oke, berarti kalau tadi salah, berarti ada tiga pilihan lagi. Pak Indri? A, food and grocery. Food and grocery items. Pak Besar? A. A, Alfa? Iya, food and grocery items. Kalau food and grocery items berarti tidak masuk bahan bakar dong. Iya, bener-bener juga. Oke, jadi kalau tadi mendengarkan, ada namanya bahan bakar dijual botolan, makanan dijual per ounce dan ada di sana pounds ya. Bukan per kilogram saja. Berarti tentang, kalau botol-botol berarti... Berat sama ukuran ya. Iya, gitu. Berarti jawabannya adalah C. Kalau yang di ujian kemana kan masih bisa diulang, Pak. Masih? Emang bisa? Bisa, Pak. Berarti kalau di online dikasih pilihan rewind-nya? Tinggal dipencet nomernya. Oh, harusnya jangan dikasih tahu ya, Pak. Gak apa-apa, Pak. Mungkin pusat bahasa memberikan kemudahan berarti untuk kita. Di tes lain itu gak bisa loh, Pak Diputar. Jadi masih punya satu langkah besar, artinya keberuntungan besar, teman-teman. Kalau waktunya belum habis, masih bisa diulang lagi. Oke, jadi terima kasih banyak untuk pusat bahasa yang memberikan bisa rewind atau bisa diulang lagi. Nah, jadi pilihannya, Bapak Ibu, kalau sudah kita lihat sebelum kita mendengarkan percakapannya, sudah ada di pertanyaannya, discussing about, talk about. Jadi kita harus simak juga si A dan si B. Karena mereka kan membicarakan tanya-jawab ya. Jadi kesimpulan yang mereka bicarakan kedua-duanya itu tentang apa sih? Oke, jadi seperti itu kalau ada pertanyaan tentang talk about, discussing about, berarti topiknya. Namanya juga topik, kalau di reading namanya topik itu biasanya di awal-awal paragraf ya. Biasanya itu topik. Atau kita dari judul juga sudah tahu itu topiknya apa. Nah, karena ini pembicaraan, pasti di pembicaraan pertama itu topiknya biasanya gitu ya. Oke. Ya, kita lanjut nomor tiga. Oke, what are the two people talking about? Evocation, the mail, the newspaper, the office. Apakah tentang liburan, surat, koran, atau kantor? Oke, kita dengarkan. Oke, kita lanjut nomor tiga-tiga-tiga-tiga. Langsung saja, Pak Besar. Di ya, kayaknya Pak. Di. Office? Yes. Office. Pak Indri? Ya, tadi menyinggung soal mail dan newspaper berarti the office. Di. Di office. Kalau Bu Sylvia mungkin saya dengarkan tadi suaranya. Ada komentar, Bu? Beta. The mail. The mail. Oke. Jawabannya semuanya salah. Karena kalau tadi, kalau office jauh banget. Padahal yang kita dengarkan tadi post office, kantor post. Kalau office kan kantor general dong. Berarti ini langsung salah. Nah, kalau kita pilih the mail dan newspaper, dua-duanya kan mereka sebutkan tadi. Nah, ada kata kunci tadi apa yang diomongin si perempuan di awal. Until you get back. Sampai kamu kembali. Kenapa kamu enggak bilang atau enggak bilang ke kantor post untuk menahan. Kalau zamannya kita kan ada dulu surat, ya Pak, dan langganan koran. Artinya kenapa enggak ditahan dulu surat itu dan juga langganan koran kamu stop dulu sampai kamu kembali. Ada until you get back. Berarti until you get back, berarti dia lagi sedang tidak ada di negaranya atau di tempatnya. Berarti vacation. Memang tidak dijelaskan, tidak ada kata-kata yang langsung merujuk vacation tadi. Tapi kan namanya topik kita menyimpulkan. Gitu ya, Bapak-Bapak? Ibu? Iya, Pak. Saya kayak kebantu karena bisa diulang itu. Oh iya. Mau diulang lagi? Nggak ada, dapet Pak. Get back-nya tadi saya tadi mana koinnya? Iya, get back. Until you get back. Sampai kamu kembali. Gitu. Baik. Kita lanjut. Number four. Atau ada kata-kata sulit, Pak Indri, mungkin? Dari percakapan tadi, apa yang didengarkan? Apa ya tadi ya? Kok saya kurang paham? Langsung ditanyakan nanti, Pak, ya? Enggak, biasalah. Seperti tadi, kecepetan saja. Karena telinganya kan enggak familiar. Iya, benar Pak. Benar, ini memang ujian berat di usia kita, apalagi Bapak-Bapak mungkin di atas saya 10 tahunan. Ujian berat ketika kita memang, ini kan bukan bahasa pertama kita dan dalam kehidupan sehari-hari kita jarang gitu bertemu dengan bahasa Inggris. Dan ketika kita dihadapkan dengan sebuah keharusan, berarti kita yang harus bekerja keras. Betul, betul. Betul. Dalam hidup ini yang seperti itu ya, Pak Indri, ya? Iya. Enggak semuanya yang kita sukai kita hadapi. Pasti kayak ginilah. Ini hal yang mungkin kita tidak sukai tapi harus ya. Ya, enggak apa-apa karena memang enggak bisa jadi enggak usah malu. Iya. Benar, karena Bapak-Bapak dulu mengajarkan kami juniornya pun, jangan pernah malu untuk bertanya hal yang positif. Jadi jangan pernah malu belajar, karena kita memang bidangnya kan beda-beda. Kalau ditanya kita bisa apa, ya kita bisa bidang kita. Karena ini bukan bidang kita, kita memang seperti bayi yang baru lahir. Jadi saya selalu tanamkan di diri saya, mungkin Bapak lebih duluan mengajari diri sendiri seperti itu. Untuk mendapatkan hal yang baru saya ibaratkan seperti gelas kosong. Saya tidak ada isinya, jadi saya menerima terus. Tidak ada yang tumpah, gitu. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu semakin menyemangati kita mempelajari hal baru ini ya, Pak Indri ya? Siap, Mister. Siap. Karena ini memang bukan bidang kita, tapi kita harus. Oke, kita lanjut. Number four. Karena masih ada 12 detik. Bapak-Bapak, Bapak Ibu bisa baca dulu. Discussing about artinya apa sih yang mereka omongin nanti. Apakah tentang dokter baru? Apakah tentang pesa yang telah mereka ikuti atau hadiri? Apakah mengenai teman mereka, Mary? Apakah tentang graduate program ini bisa magister, bisa doktoral? Oke, kita dengarkan. Pak Indri. D, graduate program. Pak Besar? Ini emang lebih straight daripada tes kemarin. Jadi ada apa ya, keluhannya dipotong-potong itu. Iya ya. Benar, jadi... Antara A dan D, Pak. Kalau Bapak dengarkan video kami di kelas... Ini kelas B ya, kelas A yang kemarin. Mereka juga bilang, Pak, yang ujian kemarin ini lebih gampang daripada ini. Iya. Ini termasuk yang versi lebih cepat gitu ya. Dan kosa katanya lebih di atas. Karena ini berhubungan dengan... Banyak yang berhubungan dengan yang... Ini sih sebenarnya di zaman kita dulu ya, Bapak-Bapak. Kan tadi ada post office. Itu kan di zaman sekarang tidak ada kantor post. Tapi kita kan dulu pernah ya merasakan. Iya. Dan ini... Apa namanya yang saya... Ini... Apa namanya... Vocabulary-nya setingkat lebih dari yang kemarin gitu. Nah, jawaban Pak Besar tadi apa? Kita nggak bisa 50-50 tapi harus. Kendurung E, Pak. A-A. A new doctor. Kalau dibilang doctoral program itu bukan dokter, Pak. Tapi tentang seperti Bapak sekarang yang lagi dokter. Eh, yang sudah dokter. Berarti program dokter. Nah, berarti jawaban Pak Indri yang benar. A great program. Jadi ditanya si laki-laki tadi, saya nggak tahu berapa yang lulus di program dokter tersebut. Dokteral program. Terus si itu, si perempuan bilang, waktu saya sih ketemu Mary di pestanya itu, saya hanya melihat ada enam orang yang masuk. got six in, six. Ya, there are six got in, gitu. Mau diputar ulang atau lanjut? Oke, Pak. Benar, tangkap saya. Oke, baik. Mungkin Bapak pilih ini tadi karena ada doctor. Padahal doctoral. Ada AL-nya. Berarti bersifat dokter. Bukan dokter. Kalau menurut saya, saya yang nggak bagus, nilainya yang ini, yang terkini begini nih, yang something behind the meaning, beyond the meaning. Berarti menyimpulkannya, berarti Bapak harus ini ya, diperkuat lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi ada kelemahannya, ada kelebihannya. Tapi kelebihan Bapak lebih banyak memahami. Yang kayak gini, tertinggal sedikit nggak apa-apa. Oke, Pak Besar, thank you. saya lanjut ke nomor lima. We have 12 seconds. Kita punya 12 detik. Apa sih yang mereka, yang laki-laki dan perempuan itu diskusikan? Apakah tentang pertukaran, program pertukaran mahasiswa? Apakah perjalanan pria itu ke Inggris? Apakah penyakit si... ...tentang teman mereka Nancy? So, we are going to listen to the conversation. Five. I applied for the exchange program to Europe this year, but I couldn't go because I got sick. That's too bad. Nancy went to England last year, and she said it was really a great experience. What are the man and woman discussing? Bu Sylvie, nggak usah kita tanya ya, hanya mengikuti saja, karena lagi dalam perjalanan, mudah-mudahan masih bisa mengikuti. Pak Besar, what's your choice? Your answer? Again, ini benar memang lebih rumit, Pak, ada yang dulu kemarin. Jadi kalau nggak dua kali dengerin, agak sulit buat saya. Cuma jujur aja. Ratihan, sudah. Kayaknya triknya, dia sebutin exchange program, dia sebutin kayak study ya, dia. Tapi nggak bisa berguna sakit. Cuma saya kok liatnya ke arah B ya, Pak? B. The Manstrip to England? Iya, antara A dan B. Mungkin saya salah kali. A dan B. B kayaknya sih, Pak. Yang tadi yang Bapak jelaskan di awal itu sudah benar. Apa yang dengarkan Bapak pertama-tama untuk yang tentang discussing dan talk about ini, apa yang Bapak dengarkan pertama kali tadi? Tentang program kuliah ya? Iya, pertukaran. Nah itu, karena kalau sekali lagi, saya dapet, Pak. Jadinya kayak gini, waktu itu lewat, kalau saya lewatin dulu. Tak, tak, tak. Mulai saya ulang lagi, baru saya berani jawab. Makanya agak lumayan bagus. Tapi kalau ini emang beratnya, mesti latihan ini, Pak. Jujur aja. Makanya kita satu topik ini, 10 latihan dikasih, biar semakin mahir. Apalagi saya udah lama nggak kerja di perusahaan, karena saya tuh udah pernah di perusahaan asing, tapi udah nggak pernah dipakai udah bertahun-tahun. Yalah, Pak. Tapi kan ilmu Bapak itu artinya kan masih beda dengan beberapa teman yang tidak pernah berhubungan dengan bahasa Inggris atau lokal ini. Dan Pak Besar masih mengingat ilmu yang dulu dan vocabularinya itu kan nggak bakal mulai hidang, nggak bakal cepat hilang, Pak. Hanya perlu di asa. Itu yang satu. Ya, Pak. Terima kalau Scotland, Pak. Lebih susah lagi, saya juga nggak ngerti. Itu kalau Australia yang di kampung, Pak. Bahasa Inggris. Lebih sulit itu. Makanya di level yang saya akan pilih sebenarnya di post-test nanti itu yang British. Yang ada British. Itu cepat banget, Pak. Seperti apa ya, kayak air ngalir kan. Dan mereka itu kan R-nya nggak jelas ya. Jadi kadang-kadang ya itu. Jadi kita pilih. Tapi mostly, mostly yang dibahas itu adalah American English. Karena itu kan pedomanya sudah jelas ya. Kalau A, ya itu bingung E. Tapi kalau di orang Inggris kan E. Gitu ya, nggak jelas gitu. British style. Oke. Tapi kalau di movie itu biasanya movie-movie yang zaman-zaman dulu itu kebanyakan yang British style. Harry Potter, ya. Yang memang film-film berkelas. Itu biasanya mengadopsi yang British style. Tapi kalau yang action-action biasanya itu lebih ke American. Itu yang pendapat saya sih. Karena saya senang nonton juga. Jadi pilihan jawabannya adalah an exchange program. Saya sudah tukar mahasiswa. Tapi saya nggak jadi ikut karena saya sakit. Oh sayang, kata perempuan. Oh sayang sekali. Padahal si Nancy bilang. Si Nancy ikut loh. Dan dia pergi ke Inggris. Dikirim ke Inggris. Dan pengalamannya katanya menarik banget. Nah, jadi yang mereka obrolan itu adalah exchange program. Hai, Mbak Luiz. Selamat datang. Saya minta maaf. Itu tidak apa-apa. Jadi kita langsung lanjut. Jadi topik hari ini kita praktek. Jadi minggu, tiga minggu ini kita praktek-praktek tapi per topik. Jadi topik yang kita bahas hari ini adalah bagaimana menjawab, kalau ada pertanyaan, what are the speakers talking about, what are the men and the women discussing about, berarti yang ditanyakan nanti kesimpulan yang mereka bicarakan itu apa. Kita masih ada lima pertanyaan. Kita lanjut ke nomor enam. Kita dengarkan ya. Mbak Luiz sudah bisa mengikuti ya? Iya. We have 12 seconds. Saya ingatkan. The best way is read first the options. Jadi kita pilih dua karena kita punya 12 detik. Sebelum muncul di kemudiannya kita punya 12 detik. Kita baca dulu. Apa sih yang si laki-laki dan perempuan itu bicarakan? Tentang apa sih? Apakah tentang kuliah dari profesor? Apakah tentang anak-anak si perempuan? Apakah kursi yang sedang mereka duduki? Atau tentang ukuran dari ruang kuliah tersebut? Oke, kita dengarkan. Oke. 6. The chairs in that lecture room are really uncomfortable. You said it. They're so small that my children wouldn't even fit in them. What are the man and woman talking about? Mbak Luiz bisa ini kita gertian ya. Saya menurut. Pilihan jawaban dari Mbak Luiz apa ya? Saya masih belum bisa mengikuti karena sedang buka laptop. Oh, I see. Oke, that's fine. Pak Besar? Coba mau buka. Coba buka. I think see ya. The chairs they are sitting in. Oke, Pak Indri. Oke. Oke, Pak Indri mungkin sedang ke toilet. Iya, jawabannya adalah C. Apa klunya tadi? Berbagi dong, Pak Besar. Kenapa bisa? Ya, ini mungkin yang pertama saya pikir kan nggak seluit-seluit yang jalan yang lalu ya. Jadi saya udah dapet ini 5 kali tes dari saya udah tahu. Jadi dia modelnya, ini tesnya kayaknya 2 kali dia. 2 kali penyebutan, yang pertama dia bilang soal tempat duduk nggak uncomfortable. Nah, itu udah poinnya yang di situ. Nah, itu dapet ya. Tadi yang sebelum-sebelum itu kan seperti yang lalu itu lebih sederhana. Karena saya masih sederhana. Nanti sekarang kayaknya harus tricky banget. Bener, bener banget. Bener. Jadi, ya kursi ini kok nggak menyenangkan banget ya gitu. Nggak nyaman banget. Oh, berarti yang ngomongin tentang kursi ya. Berarti the chairs they are sitting in. Dan perempuan betul banget. You said it. You said it. Kamu ngomongnya betul. Sampai anak saya aja sampir nggak muat kalau duduk di sini gitu ya. Oke. Berarti yang mereka ngomongin adalah kursi di tempat kuliah tersebut. Oke, great. Kita lanjut. We continue to number 7. We have 12 seconds to read. What are the two people discussing? Apakah tentang komputer si perempuan? Apakah tentang paper si perempuan? Paper? Paper itu bisa diterjemahkan kertas. Kalau nanti hubungannya dengan kertas. Tapi kalau paper itu bisa dihubungkan dengan tulisan karya ilmiah. The men's hometown. Apakah tentang kampung si laki-laki? Apa tentang pekerjaan si laki-laki? Oke. We are listening to the conversation. Tadi berdengung karena M. Louis. Bisa ulang lagi, M. Louis. Oke. Tadi belum di-set oleh M. Louis. Oke, kita ulang ya. Oke. Saya pindahkan ke sini karena ketutup dengan wajah Bapak. Oh, pertanyaannya apa? Ada yang mau jawab duluan? Ada yang mau jawab duluan? Terima kasih, Bapak Ibu. Iya. Coba kita share, Pak Besar, share apa? Kenapa jawabannya A? Tadinya waktu ada yang soalnya jelek itu saya bingung. Karena kan ini bahaya. Karena tes yang ini saya udah tahu nih. Pasti di depan semua nih. Iya. Betul. Dia kan yang paling nyata tadi yang dia bilang, dia kehilangan data. Iya. Nah, dia gak bisa. Itu aja itu. Terus ya udah di komputer. Iya. The woman's computer. Saya punya masalah dengan komputer saya gitu. I had it with my computer. Masalahnya apa? Terus dia jelaskan lagi. I had it. Had apa? Artinya when I save, saya kehilangan data ketika saya menyimpan proses penyimpanan ke diskette gitu ya. Oh, kamu kenapa gak coba perbeki komputermu ke, itu nama tokonya tadi ya. Computer's Work. Kenapa gak kamu bawa ke sana? Berarti ada hubungannya yang mereka bicara kan adalah komputer si perempuan. Ya, sudah dapat krunya ya, Pak Besar ya. Terima kasih banyak. Udah, sudah. Jadi kalau nanti ada pilihan apa Bapak Ibu lihat di sini, discussing about, talking about, apa yang dia omongin di pembicara awal, pasti itu jawabannya. Pasti ke awal pembicaraan itu kan membuka topik ya. Gitu. Oke. Saya juga baru tahu, Pak. Kan waktu jam kemarin bingung ya. Kalau sama banget keluar, rupanya itu lamanya keluar, toh lalu kita baca jawabannya. Iya. Yang baru tahu kemarin. Oh, iya oke. Berarti ada gunanya juga kita mengulang lagi ya, Pak ya. Oke, we go on to number eight. Kita lihat dulu, karena 12 detik, masih ada waktu kita untuk membaca pilihan jawaban. What are the two people talking about? Apakah yang mereka bicarakan tentang kampus? Apakah yang mereka bicarakan tentang minggu pendaftaran? Apakah tentang situasi parkir? Apakah tentang kelas si perempuan tersebut? Oke, we go on to listen to the conversation. I was late for class because I couldn't find a parking space. It's because of registration week. I drove around for almost half an hour before I found one this morning. What are the two people talking about? The campus, itu pilihan Mem Lewis. Tadi yang didengarkan Mem Lewis, si pembicara perempuan itu ada nggak tentang kampus? Oh, bukan? Bukan, ke parkir. Yes! That's correct. Pak Besar, Pak Asih, karena triknya sudah dapat, sudah tahu ya. Oh, cepat salah, Pak. Saya pikir, dia ada dua yang bikin bingung. Dia kan bilang, cowoknya bilang, registrasi ini bikin lama nih, gitu. Nah, itu yang saya udah hilang, gitu, satu dua detik, kata-katanya udah bingung tuh tadi. Kan bukan si laki-laki yang mulai pembicaraan, Pak. Baik, Pak. Jadi, saya kepancing sama yang laki tadi tuh. Saya pikir, nama ibu, ibu, saya kira ibu tadi juga arahnya dari kampus, kan? Iya, padahal hubungan si pembicara awal kan ke si pembicara B. Artinya, topiknya itu pasti dibuka oleh si pembicara pertama. Yang bicara pertama tadi kan perempuan, ya? Betul, Pak. Ada tadi parking space. Berarti tentang, dia nggak kedapatan parkir. Kenapa? Dijelaskan si laki-laki. Iya, ini kan minggu pendaftaran, jadi rame banget. Saya aja tadi pagi hampir setengah jam loh nyari-nyari, baru saya dapat. Gitu loh. Karena dibuka. Jadi itu bener, kalau lost sedikit udah. Iya. Kalau nggak bisa diulang, Pak, pasti nilainya jeplok. Pasti kita dikasih distraksi untuk ini. Karena memang di pembicara B itu, biasanya mengomentari si pembicara A. Kalau si pembicara A-nya kita udah kelewat, pasti yang tersimpan di sini kan jawaban si B ya. Atau perkataan si B. Kayak tadi Pak Bunci, Pak Besar, ingatnya tentang registration week. Iya kan? Kita ke distraksi karena si omongan si A tadi udah kelewat. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke nomor sembilan. What are the men and the women discussing about? Apa sih yang nanti diomongin mereka? Artinya, apa sih yang dibuka pembicara, yang dibicarakan si pembicara awal itu? Pasti itulah topiknya. Apakah tentang Profesor Dr. Smith? Apakah lab reports? Apakah the attendance policy? Apakah the teaching assistant? Karena Pak Besar sudah pernah kuliah di negeri, teaching assistant itu biasanya disingkat dengan TA. Sama tutor, Pak. Iya, tutor. Oke, kita dengarkan. Oke. I really like Dr. Smith, but I can't say as much for her TA. Sally? Oh, she's okay. As long as you go to class and get the lab reports in on time. What are the men and women discussing? Iya. Profesor Smith. The Profesor Dr. Smith. Apakah the Profesor Dr. Smith berhubungan dengan apa yang dijawab si B tadi tentang harus menyerahkan laporan lab, tentang datang ke lab? Iya. Teaching, ya. Karena di lab bukan Dr. Smith. Di kelas Dr. Smith. Kalau di lab itu kan asistennya. 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 Iya. Pak Besar, tadi terus terang sudah tahu ya, Iya, agak sedikit. Karena saya lost bentar sedikit, Pak. Uangnya ini konsentrasi penuh, Pak. Karena kumpulan saya sudah agak kurang. Serius, karena saya nggak pakai ini nih. Kemarin ujiannya pakai. Oh, Bapak nggak pakai headset ini? Nggak, nggak. Jadi, ya kan memang untuk listening kan memang disarankan, sangat disarankan, itu kan pakai headset, Pak. Dan saya ambil, Pak, ya. Iya. Artinya kalau di ujian dimanapun, namanya test by senggir khusus listening, itu nggak pernah dengan ruangan tanpa headset. Karena kita akan ke-distract dengan suara-suara. Suara pulpen jatuh aja bisa membuat kita, apa namanya, kuping kita ke-distract. Atau namanya tidak terpusat lagi. Saya kebalikan dari Pak Besar. Clear, tapi vocabulary-nya masih kurang. Iya. Nah, makanya Pak Indri, saya sarankan, karena memang untuk belajar vocab itu kan butuh waktu panjang, dibaca aja lagi strateginya kayak kemarin. Ditambah dengan strategi yang kita pelajari di minggu ini, minggu depan, dan minggu berikutnya. Jadi, kalau Bapak lihat, karena saya bilang, ada waktu 12 detik, kita melihat pilihan jawaban sebelum percakapan ada. Nah, kalau Bapak-Bapak lihat nanti talk about, discussing about, pasti nanti jawabannya itu apa yang diomongin si pembicara pertama. Jangan ke-distract dengan jawaban si percakap kedua. Kalau nanti pertanyaannya seperti ini. Makanya ilmu awal kita adalah baca dulu pilihan jawaban. Ini berikan baru, nanti kita paham. Oh, jawabannya nanti ini. Itu klunya. Oke. Nah, kita ke nomor, eh Pak Besar nyari headsetnya mungkin di kamar atas, jadi belum kembali. Dr. Louis kemarin nilainya sudah paham ya? Sudah lihat nih ya, Dr. Louis. Eh, belum ujian ya, Dr. Louis ya? Ada acara dengan mahasiswa ini juga. Ada angsa saya keluar dari. Gimana keputusan pusat bahasa kemarin? Berarti nanti nilai yang tidak ikut ujian, hanya post-test saja? Tanpa di... Saya sih bersedia untuk ikut yang misalnya ada kursus ulangan yang kedua, saya berusaha untuk ikut dari awal sampai akhir. Tapi saya boleh tahu enggak, M. Louis, itu secara untuk kelulusannya harus berapa? Belum tahu. Oh, ditanya dulu. Apakah memang formalitas saja? Tapi kalau di kampus lain itu, saya dulu S2-nya itu karena memang saya dari bahasa, untuk masuk S2 saja saya harus 550, dan untuk dapat ijasa itu saya harus 600, karena mungkin saya dari bahasa ya. Iya. Ya, beruntungnya saya dua-duanya dapat. Tapi ada teman juga yang dari sastra itu masih lemah loh, karena mungkin kosa kata-kosa kata itu masih kurang, seperti Pak Indri bilang, kelemahannya itu di kosa kata. Oke, jadi setiap orang punya kelemahan, karena kita kan minat bacanya juga kan beda-beda. Ada kalau M. Louis untuk yang bidang kesehatan dan kedokteran, kan pasti teks yang tentang kedokteran lebih paham dong, ketimbang kami yang dari sosial. Jadi ada nanti kelebihan-kelebihan setiap peserta. Nah, apalagi di reading. Reading itu kan mungkin kita ada tentang ekonomi, kan biasanya ada empat wacana yang kita baca ya. Bisa saja tentang psikologi satu, kedokteran satu, kan enggak semuanya geologi-geologi semua, kedokteran-kedokteran semua. Jadi dari empat bacaan yang kita temui di reading, passage itu pasti beda-beda bidang, kalau Bapak-Ibu perhatikan nanti. Jadi kita enggak bisa memilih gitu. Oke, ya. Karena Pak Besar sudah kembali, kita lanjut ke nomor... Ini masih... Oke, nomor 9 ya. Nomor 9 tadi sudah, nomor 10. Jadi kalau dibilang woman talking about, berarti apa sih yang diomongin mereka nanti? Apakah tentang bagian chemistry department tentang prodikimia atau bagian chemical? Apakah tentang rumah seperempuan? Apakah tentang... apa... majikan si laki-laki? Apakah tentang makan siang di kampus? Oke, we go on to nomor 10. Sampai jumpa. having lunch on campus. Oke, itu pilihan M. Louis. Kalau Pak Besar? Nama apa? Yes! Correct. Jadi Pak Indri tadi, apa yang diomongin si laki-laki tadi, ada kata lunch kan tadi ya? Iya. Sangat susah banget. Sekarang saya makan siangnya itu di snack bar sekarang. Snack bar itu berhubungan dengan kantin kampus ya. Iya. Sekarang saya sudah... apa... pokoknya tentang lunch lah ya. Itu yang diomongin dia. Makan snack deh. Iya. Gitu ya. Tapi ini saya komen aja Pak. 12 detik pertama itu penting banget. Iya. Jadi yang kalau kita lost, kita masih bisa nyambungin dari ini. Saya baru tahu. Makanya sediain waktu Bapak Ibu untuk melihat pilihan jawaban dulu sebelum mendengarkan. Gitu ya. Nah itu triknya yang paling benar-benar membuat kita lebih paham. Untuk di listening ini. Karena kalau kita hanya... Karena kalau di class lain tidak bisa rewind, tidak bisa diulang. Kita benar-benar kalau kita hanya langsung dengar, terus membaca pilihan jawaban kan butuh waktu. Jadi kita nggak ada waktu lagi untuk membaca pilihan jawaban percakapan selanjutnya. Tapi kita akan lebih terbagi waktunya ketika kita menyediakan waktu setelah kita jawab misalkan nomor 9. Sebelum mulai pembicaraan di nomor 10, kita lihat dulu jawaban ini. Gitu ya. Pilihan jawaban ini. Baru ditambah lagi ketika kita mendengarkan lebih paham lagi. Gitu ya. Dan klunya kalau Bapak Ibu sudah melihat talking about, discussing about, pasti klunya itu ada di pembicara pertama. Karena biasanya pembicara pertama pasti sudah membicarakan topik yang mereka bicarakan. Gitu ya. Oke. Nah, kita masih punya satu ini lagi. Itu tentang topik. Karena discussing about atau talk about tentang apa berarti tentang topik. Kita lanjut ke topik yang kedua ini mengenai details. Nah, di sini Bapak Ibu, di details ini saya jelaskan. Kita tidak hanya pusatnya itu apa yang dibicarakan si A. Namanya details berarti jawaban si B juga ada hubungannya. Namanya juga details secara keseluruhan. Erat hubungannya dengan si A dan si B. Bukan hanya apa yang diomongin si A, tapi si B juga kita harus. Jadi di sini juga kita di uji pembendarahan kosa kata kita. Ini tadi saya tutup ya PDF-nya. Berarti kita ke sepuluh pertanyaan. Ini topiknya mengenai details. I will make it bigger so that you can see it clearly. Oke, kita ke nomor satu ya Bapak-Bapak. Jadi yang ditanya tadi, yang ditanya what is the man's problem? Apa sih yang di, apa, masalah si laki-laki itu? Apakah dia capek? Apakah dia mabok? Apakah dia haus? Apakah dia busy? Apa? Sibuk. Oke, kita dengarkan. Number one. You look awful. Do you have a hangover? No, I've been up all night finishing a paper. All I've had to drink is coffee. What is the man's problem? Ya. What is the man's problem, M. Louis? Masalah si laki-laki itu apa? Tired. Tired. Kalau Pak Besar? Ini kebetulan sebelah. Saya belum ketemu Pak. Oke. Ada azan tadi. Tapi kayaknya tired Pak. Karena dia ngelalu saya minum kopi. Jadi kopi di kopi. Sebentar Pak Besar ini, kita di sini kristiani semua kan ya? Iya kayaknya sih. Karena di kelas A kemarin kan banyak yang muslim, jadi ada waktu sholatnya. Di sini. Bukan sholat-sholat Pak. Ini azannya sebelah mencik soalnya ya Pak. Azannya sebelah. Saya pikir tadi Pak Besar terdistrek karena waktunya udah mau sholat nih. Oh panjang kan waktunya. Coba Pak, ada nyata-nyata Pak. Emang ada yang pelajaran Pak? Tapi dari Islam yang itu? Oh ini yang khusus Pak ya, yang di kelas. Karena saya yang ngajar kelas A dan B. Oh yang kelas A, itu yang lagi dokter. Oh itu yang hukum. Teknik dan hukum. Iya, iya, iya. Kalau ini yang memang dokter Pak ya. Iya. Eh mahasiswa master Pak jadinya. Kayak mahasiswa dokter nih. Bangga nih. Oke lah. Berarti jawaban dokter Louis, mem Louis benar ya. Tired. Karena dia bilang tadi, aduh saya begadang menyelesaikan tugas saya sampai larut malam. Gitu. Jadi dia capek. Bukan mabok ya. Kan kata si laki-si perempuan nanya, kamu kelihatan lusuh banget. Kamu mabok ya? Gitu. Hangover itu artinya mabok ya. Hangover. Gitu. Jadi jawabannya adalah dia capek. Oke. We go on to number two. Kita baca dulu. How does the woman want to pay? Bagaimana cara perempuan itu membayar? Apakah dia membayarnya dengan cek? Apakah dia lebih menyukai menggunakan kartu kreditnya? Dia punya uang cash, dia akan meminjam. Dia butuh pinjaman. Oke. Yang mana yang benar kita dengarkan. Dia punya uang cash, dia akan menemukan. Tentu. 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 Bagaimana perempuan yang ingin bayar? Oke, kredit card. Oke, kalau M. Louis kredit card, kalau Pak Besar? Saya belum bilang yang mana yang benar, artinya kita membandingkan dulu. Sebenarnya dia ingin bayar dengan cek, Pak. Tapi ya oke, kredit card, as long as the card goes through. Artinya tidak ada masalah. Jadi kalau pertanyaannya want to pay-nya sih cek kayaknya. Kayaknya ya Pak Yasser, ini karena cek waktu itu masih populer. Mungkin saya salah kali ya. Kalau Pak Indri? Saya sama dengan Pak Besar, cek. Bisa nggak saya pakai kartu kredit untuk membayar-bayaran saya? Atau saya harus pakai cek? Jadi yang dia tanyakan, yang dia omongin lebih awal, berarti dia lebih prefer bayar pakai kredit card. Betul, betul, betul. Berarti jawabannya, she prefers to use kredit card. Kalau kita kan gini, boleh saya bayar cash nggak? Atau saya harus bayar pakai kartu? Berarti saya inginnya memang bayar cash. Karena itu yang saya omongin di awal. Saya boleh pakai, misalkan saya ke si penjual ini. Saya boleh bayar cash nggak? Atau harus pakai kartu di sini? Berarti saya inginnya bayar pakai apa? Yes, guys. Tadi dia bilang kredit card pertama ya. Iya. Sekian getik lu. Ini udah, lu pada bingung nggak? Iya. Atau saya harus, berarti paksaan dong, kan ya? Atau harus saya harus? Berarti yang pertama lebih dia sukai kredit card. Oke. Mudah-mudahan sudah lebih paham dengan penjelasan saya. Kita akan ke nomor tiga. Pilihan jawabannya. Kenapa sih si Sharon itu berhenti menemui si laki-laki itu? Alasannya kenapa sih? Kalau ditanya why berarti alasan. Dia terlalu pendek? Laki-laki itu terlalu pendek? Atau perempuan itu tidak mengenal si laki-laki itu dengan baik? Apakah karena kandung mahal yang diberikan ke perempuan itu membuat perempuan itu tidak nyaman? Nyaman. Laki-laki itu tidak pernah memberi perempuan itu perhiasan. Atau kado ya. We go on to number three. Three. No wonder Sharon won't see you. She probably thought that such an expensive gift was inappropriate on such short acquaintance. It certainly is different here. In my country men are supposed to show women that they care for them by giving them jewelry. Why did Sharon stop seeing the man? Yang diomongin si perempuan ya. Yang alasannya. Nggak heran kalau si Sharon itu nggak mau menemui kamu lagi. Karena apa tadi yang Bapak Puji dengarkan? Ada sedikit-sedikit. Ada sedikit-sedikit. Iya. Kelewatan ya. Iya kelewatan sedikit. Tapi yang terakhir ini yang. Dinding. Dia lebih ke apa dia bilang. Yang bikin bingung yang cowoknya Pak. Yang komentar tadi. Dia bilang kalau di sini nggak ada adat yang gini nggak apa. Nah ini saya bingung apa dia expensive apa dia. Kayaknya yang C Pak jawabannya kayaknya. Yang short bukan. Iya nggak ada kan tadi. Karena yang kita dengarkan tadi kan short acquaintance artinya perkenalannya masih sebentar. Bukan pendek ya. Kalau tidak mengenalnya ya nggak mungkin mereka sudah kenal kok gitu ya. Oke. Karena dia juga the man never gave her gifts. Tadi sudah ada jewelry. Sudah ada tadi gift. Oh iya iya. Pratis sih ya. Iya. Jadi yang membuat perempuan itu berhenti menemui si laki-laki. Karena laki-laki itu memberi kado mahal. Dan karena pertemuannya tadi kenalannya masih sebentar. Kan short acquaintance. Short acquaintance artinya perkenalannya masih pendek. Artinya kenalnya masih sebentar. Nah tapi bagi si laki-laki katanya kalau di negara kami ini. Untuk menunjukkan perhatian kepada perempuan katanya dengan memberikan perhiasan gitu. Jadi beda ya budaya si perempuan dan si laki-laki. Oke. Kalau Mem Luis intermezzo ini lebih suka diberi perhatian dengan diberikan kado mahal atau perhatian yang hal-hal kecil tapi menyenangkan? Hal kecil dong. Dua-duanya dong. Kan harus memilih Pak. Nggak boleh maruh ya kan. The wrong is the question Pak. Kalau kita sudah dewasa sih sebenarnya lebih kalah kecil tapi membuat nyaman. Karena kan Mem Luis juga menghasilkan duit ya kan. Oke, we go on to number 4. Pilihan jawabannya why did the man look straight to the woman's purse? Kenapa sih laki-laki itu harus mengecek dompet perempuan? Alasannya si laki-laki berpikir perempuan itu adalah seorang pencuri. Si laki-laki ingin menyelamatkan dompet itu untuk perempuan tersebut. Pekerjaan laki-laki tersebut memang mengecek barang-barang setiap orang. Pilihan D-nya dia sedang mencari ukuran yang pas. Jadi apa alasan si laki-laki mengecek dompet perempuan? Kita dengarkan. 4. Why do you need to check my purse? Do you think I stole something? Not at all. This is a standard security procedure. Why did the man look through the woman's purse? Mem Luis. Me. He wanted to secure it for her? Yes. Oke, kenapa dia harus menyelamatkan dompetnya? Supaya aman. Kan si laki-laki, si perempuan nanya, kenapa kamu harus mengecek dompet saya atau tas saya? Gak mungkin kalau ngecek menyelamatkan dompet dari pencuri dong, Mem? Kalau mengecek berarti? Oh. Looking for a sun? Okay. He wants to secure. Kalau PAM itu untuk biasanya kalau apalagi... Oh. His job was to check everyone belonging. Iya. Karena memang tugas si satpam atau security itu ya, mengecek barang-barang setiap orang sebelum masuk ruangan. Apalagi ruangan orang-orang penting seperti bertemu presiden, kan kita barang-barangnya di cek semua ya. Iya. Iya. Jadi memang tugasnya. Oke, begitu jawabannya ya Pak Indri dan Pak Besar. Iya. Tadi ada ungkapan standard security ya. Iya. Karena itu standard operation ya. Karena memang SOP-nya seperti itu ya. Berarti tugas satpam itu atau security itu untuk mengecek barang-barang setiap orang yang... Kalau misalnya yang D-nya itu stand... He was looking for a standard operation? He was looking for? A standard operation? Eh, standard security? Kalau looking for di sini, saya tanya lagi Pak Besar, artinya apa di look for? Looking for bisa memelihara kali ya? Itu take up, look after, Pak. Makanya kemarin kita nanti ada di minggu terakhir nanti kita bahas tentang idiom. Jadi biasanya idiom itu kata kerja dipadukan dengan preposisi yang artinya tidak lagi kata dasarnya. Oh iya, look apa sih? Iya. Sepet D, saya sempet D Pak tadi. Iya, look itu artinya mencari. Iya, saya salah saja. Kadang-kadang memang itulah kalau kita, apa namanya yang kata Pak Indri tadi, kurang memahami kosa kata pun akan membuat kita chaos ya. Oke, mungkin di sini karena memang membuat Pak Besar look for ini tadi, oh ini memelihara. kalau tadi memelihara di sini, memelihara standar operasi, boleh. Tapi kan di sini size. Dia kan tidak mau beli dompet kan, hanya mengecek. Tidak ada hubungannya dengan ukuran. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan Pak Besar sudah paham. Nomor 5. Pilihannya, why does the woman want the man to do? What does, bukan why. Apa yang ingin seperempuan laki-laki lakukan untuknya? Apakah seperempuan mau belajar, si laki-laki mau belajar dengan dia? Apakah seperempuan membantunya dalam hal tes? Apakah seperempuan ingin laki-laki itu beristirahat? Apakah perempuan itu ingin meminjamkan notebooknya? Apakah si laki-laki ingin meminjamkan ke si perempuan itu catatannya? Land her his notebook. Artinya di sini land artinya meminjamkan. Bukan dia yang meminjam tapi meminjamkan. Beda dengan borrow. Ini yang juga masih sampai dewasa, banyak mahasiswa yang belum bisa membedakan meminjam dengan meminjamkan. Borrow dengan land. Kalau borrow meminjam artinya kita yang meminta barang orang lain untuk kita gunakan dengan kondisi tertentu. Tapi kalau kita meminjamkan kita yang memberi ke orang lain. Itu bedanya. Land dengan borrow. Oke kita dengarkan nomor lima. 5. I lost my notebook. Could I borrow yours before the test? I'm sorry. I'd like to help you, but I just can't. I have to take it with me to work so I can study on my breaks. What does the woman want the man to do? Iya. Pak Enri? Oke. Masih bingung. B. Help her on the test. Kelihatannya B. Jangan lupa Pak Enri. Kelihatannya B. B. Help her on the test. Nah, clue-nya Pak Enri ini sudah saya mati berapa kali. Berarti apa yang jelas di kuping Pak yang tertinggal jelas tadi adalah test-test ya. Mungkin itu yang sering kita dengarkan. Cuman, itu yang membuat mungkin Pak Enri kemarin strateginya masih kurang mantap. Artinya Pak Indra hanya memusatkan apa yang, kosa kata apa yang jelas di, tahu, di, 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 ucapkan. Iya. Nggak begitu caranya Pak. Nanti dibaca lagi ya strateginya ya Pak itu ya. Karena ada kata-kata yang ditekankan di kalimat itu, itu hanya distractor Pak. Pengacau pikiran kita. Betul, betul. Biar kita pilih jawaban itu. Iya. Tentangkan keterbatasan. Dulu, iya. Jadi pas apa yang didengar, ya mungkin itu. Saya juga flashback lagi dulu awal-awal saya, ini Pak Tes, ya dulu ya. Iya. Saya memang hanya mengandalkan apa yang saya tahu, yang saya, kosa kata apa yang saya dengarkan, yaudah itu aja nanti saya jawab. Ternyata bukan itu. Makanya kita punya strategi yang tadi kayak tadi, kalau ada pertanyaannya tentang talking about, discussing about tentang topik yang mereka bicarakan, pasti kita fokusnya ke si pembicara, si pertama, pasti si pembicara pertama yang mengawal pembicaraan kan, yang membawakan topik pembicaraan kan, pasti itu jawabannya. Ya apa yang diomongin si pembicaraan. Nah, tapi kalau pertanyaannya tentang details, details ini berarti si A dan si B ini kita harus, tapi biasanya memang, kalau untuk yang, what does the woman want the man to do, kalau pertanyaannya seperti itu, berarti apa yang ditanyakan si perempuan, berarti si perempuan itu sudah menentukan, sudah dari apa yang diomongin si perempuan, kita sudah bisa jawab. Apakah ada yang ditanya si perempuan? Can I borrow your notebook? Gitu, berarti dia menginginkan si laki-laki memindahkan. Tapi yang masalah di pertanyaan disuka ini, makanya saya juga tadi sempat bingung. Iya. Pertanyaannya ini agak beda yang pertanyaan sebelumnya. Iya, betul. Jadi seolah-olah lakinya itu yang berperan, padahal sebelumnya perempuannya. Iya. Nah ini makanya kalau kita nggak baca juga ini, land her, makanya tadi saya jelaskan nanti borrow dengan land. Kalau land, meminjamkan. Nah pertanyaannya membuat itu, oh ternyata Pak Besar fokusnya ke si perempuannya. Padahal yang ditanyakan apa yang si perempuan itu ingin laki-laki itu lakukan untuknya. Gitu. Kalau dari pertanyaan gitu Pak, setelah saya ikutin ceritanya, oh kebalik. Iya kebalik, benar-benar. Oke. Great. Jadi pemeran utama sebenarnya siapa? Si laki-laki atau si perempuan ya? Ternyata yang ditanyakan di sini adalah, si laki-laki melakukan apa sih untuk si perempuan? Apa sih yang ingin perempuan itu inginkan dari si laki-laki? Berarti aktivitas yang dilakukan si laki-laki itu. Saya lanjut ke nomor enam. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. Who is driving Steve's car? Sorry Bapak-Ibu, saya agak flu. Siapa sih yang mengendarai mobilnya si Steve? Apakah pacarnya Steve? Apakah saudara perempuannya Steve? Apakah si Steve sendiri? Apakah si Mary Ann? Kita enggak tahu siapa si Mary Ann ini. Oke, kita dengarkan dulu. Itu kelihatan seperti cari Steve. Tapi siapa si laki-laki yang mengadamnya? Oh, si anggota Steve. Saya ketemu malam dia di perempuan Mary Ann. Siapa yang mengadam Steve's car? Steve's sister. Kalau ini Pak Puji bisa dengar jelas? Clear. Kalau Pak Indri? Bibi. Apa tadi kata-kata Pak Indri yang sudah paham di teks tersebut? Kelewat semua? Enggak. Steve's sister. Bibi. Oke. Jadi memang itu tadi saya pikir percakapan itu juga pendek ya. Bermuda bertile-tile. Jadi jelas kita dengarkan. That's Steve's sister. I met her on the Mary Ann party was night. Itu yang mengendarainya saudara Steve. Oke. We go on to number seven. Pilihan jawabannya kita lihat dulu. Kenapa pintu itu tidak bisa terbuka? Tidak bisa dibuka. Kenapa? Alasannya apakah pintu itu terkunci? Apakah si perempuan tidak punya kunci yang tepat? Apakah pintu itu stuck itu apa ya kalau bahasa kita sehari-hari? Macet-macet. Oh macet. Ya bukan jalanan aja yang macet. Jadi engsel juga macet ya. Apakah putaran pintu itu rusak? Jadi apa sih jawabannya kita dengarkan? Oke. Pak Indri, kenapa katanya pintu itu tidak bisa dibuka? Kata si laki-laki tadi, kenapa? Cuma buka sedikit, dorong sedikit. Jadi pintu itu stuck. Jadi bisa. Bisa ya lah di darang. Ini kosa katanya Mem Louis ini udah bagus nih dalam ini nih. Pak Besar gimana? Benar sepemahaman kah dengan Bu Louis? Saya agak habis tadi sedikit. Karena saya pikir apa tadi masalahnya? Iya. It sticks a little. Sticks itu kalau diterjemahkan secara harap. Berarti ya itu lengket. Nah karena berhubungan dengan pintu gak mungkin lengket. Artinya macet berarti ya. Iya sih. Tadi dia bilang kan dorong sedikit bisa. Iya. Cuma ini apa nih? Mana jawabannya? Kayaknya nomor C ya kayaknya ya Pak? Iya ada tadi kata kuncinya adalah It sticks a little. Kata si laki-laki tadi di akhir It sticks a little. Agak macet dikit. Makanya perlu didorong. Agak keras gitu. Pasti akan kebuka. Pak Henry jadi kata-kata kosa-kata yang tadi itu Ada kata push, ada sticks, kata kuncinya ya. Jadi harus didorong karena agak macet pintunya. Sticks itu kalau harafiah itu artinya lengket. Tapi kalau untuk konteksnya di sini karena berhubungan dengan pintu Artinya macet berarti ya. Oke. Great. We go on to number eight. We read first the options. Pilihan jawabannya. Apa sih yang ingin si laki-laki itu lakukan? Apakah mengecek kalkulatornya? Apakah menggunakan kalkulator untuk menerjakan ujian? Apakah membeli sebuah kalkulator? Apakah meminjam sebuah kalkulator? Apa sih yang dilakukan si laki-laki? Kita dengarkan. Eight. Can we use our calculators on the test? Yes. If you bring them to me at the beginning of the test, I'll check them out and return them right away so you can use them. What does the man want to do? Iya. What does the man want to do? B. Use a calculator to do the test. Itu jawaban mem Louis kalau Pak Bestaan. Sekiranya tadi ada kalimat lagi. Namanya si laki-laki ingin lakukan berarti dari si omongan laki-laki yang kita Cek. Oke. Kalau Pak Indri? A saya. Oke. Jadi yang tertinggal tadi, kalau kata cek, yang mengecek kalkulator itu siapa? Si laki-laki atau si gurunya? Si perempuannya? Perempuannya ya? Puan. Iya. Benar, Mem Louis. Tadi, can I use my calculator? Iya. Jadi dia ingin apa? Menggunakan kalkulator. Tapi kata si perempuannya atau kata si gurunya, berarti kita langsung fokus ini namanya kalkulator ujian. Ada ujiannya berarti si murid dan guru ya. Iya. Berarti guru. Di closing tadi Pak. Ada satu kalimat lagi closing. Tentu gue udah lost itunya. Iya, kalau udah lost gitu. Jadi boleh kata si perempuannya, tapi saya, kamu harus berikan dulu ke saya sebelum tes. Mulai, kamu berikan ke saya kalkulatornya, saya cek dan langsung saya kembalikan. Gitu kata gurunya. Oke. Jadi, B. Apa Pak? Iya, jawaban Mem yang benar. Use. Iya. Kan dia ingin menggunakan kalkulator. Kalkulator, iya iya. Karena yang ditanyakan kan, what does the man want to do? Bukan ditanyakan what does the woman. Kalau what does the woman want to do, baru jawabannya, cek. Cek. Calculator. Kalau di sini kan. Oh, berarti kita harus melihat dulu pertanyaannya apa ya. Jangan salah nanti. Karena ini yang ditanyakan kan si pria. Kalau yang ditanyakan the woman, benar jawaban Pak Indri dan Pak Besar. Mengecek, kalkulator. Padahal yang ditanyakan di sini adalah si laki-laki. Oke, great. Number nine. What is the woman's advice? Berarti nanti kita fokusnya apa sih? Saran si perempuan. Dia berpikir si laki-laki itu akan membayar bill tersebut. Si perempuan berpikir laki-laki tersebut should ask his family, meminta, seharusnya meminta keluarganya untuk bantuan. Si perempuan itu, kita ini ya, things ini artinya kita terjemahkan inilah menyarankan. Dia menyarankan si laki-laki menghubungi keluarga teman sekamarnya untuk uang. Artinya meminta uang. Dia menyarankan si laki-laki semestinya menimpalkan. Oke. Oke, apa sih jawabannya? Kita dengarkan percakapannya. Sampai jumpa. Oke, kalau jawaban M. Louis, bravo. Kalau Pak Besar? Bravo tuh. Di closingnya tadi Pak, di closingnya. Di closing? Kalimat si perempuan itu. Kan terakhir itu. Iya, karena memang you should kan? Makanya jawabannya B karena itu, kalimat yang itu. Oh, jawaban Pak Puji, bravo. Yes. Oke, sekarang gini. Ini yang kadang-kadang membuat kita juga jawabannya jadi salah karena kita tidak memahami pertanyaannya. Gini. Yang tadi yang ngomong itu, si laki-laki ngomong, teman sekamarku itu meninggalkanku tanpa membayar apa-apapun. Jadi dia ngomongin tentang keman sekamarku yang pergi begitu saja. Terus saran si perempuan tadi apa? You should call his family. Siapa yang menelpon keluarga siapa? Jadi, kalau B jawabannya dia, perempuan itu menyarankan laki-laki untuk menghubungi keluarganya. Berarti keluarga si laki-laki ini dong. Ngapain dia cerita ke keluarga-keluarganya? Ini lebih detail untuk menghubungi keluarga-keluarganya. Jadi keluarga-keluarga teman sekamarnya itu yang dihubungi, bukan keluarga. Iya, setuju. Ini pertanyaannya, yang kalimat jawabannya ini udah dua pengetir-dua pengetir, lebih sulit dari pertanyaan sebelumnya. Benar. Kalau yang seperti ini, berarti kita, apa namanya, cara terbaiknya adalah melihat lagi pertanyaannya. Atau pilihan jawabannya yang the best yang mana. Oke, karena memang saya pikir tadi, memang saya juga berpikir, tapi saya ini lagi, kok kalau teman saya yang ini, kok saya hubungi keluarga saya? Curhat dong saya ke keluarga saya, bukan cari solusi. Nah, artinya di sini lebih detail dia. His, sama-sama his. Kalau his di sini, his-nya si the man ini dong. Tapi kalau his di sini, his temannya si the man ini. Teman sekamarnya. Karena di sini kan jelas his family's roommate's family. Sudah paham? Sudah, sudah. Sudah, sudah. Oke, ini yang terakhir, nomor sepuluh. How, namanya how, bagaimana caranya ya. How will the woman have the man? Bagaimana cara si perempuan membantu si laki-laki tersebut? Dengan cara, ingat ya, ingat pertanyaannya. Bagaimana si perempuan membantu? Jadi apa yang dilakukan si perempuan? Bukan laki-laki. Karena si perempuan yang ditanya. Bagaimana si perempuan membantu si laki-laki? Apakah si perempuannya yang mengisi formulir? Apakah si perempuannya membantu laki-laki dengan cara mengarsipkan pajaknya? Pajak si laki-laki? Apakah si perempuan menyarankan laki-laki tersebut untuk melakukan pinjaman mahasiswa? Apakah si perempuan dengan cara mengelengkapi pendaftaran si laki-laki? Jadi apa yang si perempuan lakukan untuk membantu laki-laki? Itu pertanyaannya. Jangan miss lagi ya Bapak. Karena ini kita harus paham. Siapa yang siapa? Kata Pak Besar tadi. Yang ditanya di sini apa yang dilakukan si perempuan untuk membantu si laki-laki? Oke, kita dengarkan. 10. I want to apply for a student loan, please. All right. Fill out these forms and bring in your income tax records from last year. Then I'll review your options with you. How will the woman help the man? How? Pak Puji? Dan Dino. Dissersi. Ingat, yang melakukan mengisi formulir siapa? Laki-laki itu perempuan. Perempuan. Yang mengisi... Yang mengisi perempuan, yang mengkompletkan si perempuan. Yang isi laki-laki. Iya, karena yang mau minjam itu yang ngisi... Kalau kita kebankan, kita nasabah yang mengisi form, kan? Iya. Berarti kita harus fokus. Yang dilakukan si perempuan apa? Komplet aja. D. Komplet. Diss application. Yang melengkapi bukti atau formulir pendaftaran, bukan si perempuan. Demand. Kan yang mendaftar untuk meminjam kan si laki-laki. Masa si perempuan yang... Kan itu kita beratkan perempuan itu petugas banknya lah. Iya. Atau petugas yang memberi saran ke mahasiswa. Gak mungkin. Karena kan data-data miliknya si laki-laki. Gak mungkin perempuannya yang melengkapi. Ada tadi, ada kata review tadi. I will review. Setelah semuanya kamu lengkapi, I will review. Saya akan... Review itu artinya memeriksa. Jadi namanya kalau memang dia sudah sarankan untuk mengisi dan setelah nanti semuanya persyaratan sudah lengkap, namanya mereview kan, ya advising. Advise itu kan bisa yes or no. Iya kan? Iya. Karena ini memang levelnya ini, yang memang level ini yang memang sebenarnya saya ingin Bapak Ibu nanti, yang saya ingin berikan ke Bapak Ibu di kostes. Tapi setelah melihat, setelah saya mengulas lagi, bukan Bapak Ibu gak mampu, tapi karena ini kan kursusnya terlalu pendek dan singkat. Jadi saya memilih untuk tetap di level menengah saja. Jadi saya pilih nanti untuk postesnya yang similar as you did on the pre-test. Jadi nanti seperti yang pre-test saja, ya. Very big, thank you. Iya, jadi karena memang... Dan juga, bisa kita rewind? Kalau rewind kemarin bisa ya Pak Besar? Saya sih bisa, gak tau yang lain. Oh Pak Memluis bisa di rewind ya kemarin? Oh Memluis, Pak Indri kemarin bisa rewind. Oh berarti kalau memang seperti itu bisa Pak. Karena memang ini kan masih dari pusat bahasa yang mengadakan. Ya bisa karena gini Pak, pada percaya, karena itu kan ada waktu. Jadi kan sama aja kalau kita baca ulang lagi. Karena kalau statement agak susah kalau gak di rewind. Tapi seperti saya bilang Pak, atau coba nanti Bapak tes di UI, gak pernah bisa di rewind. Sekiranya waktunya masih ada. Ketika kita sudah jawab, sudah langsung dia move on ke selanjutnya. Kalau bisa sih gak, kan kita diuki Pak. Oh iya. Bisa, makanya kemarin saya, bukan kemarin, tadi saya langsung bertanya kan Pak Puji. Emang bisa benar-benar rewind baru kali ini loh. Artinya pusat bahasa memberikan keringanan kepada kita. Tergenawan, mungkin pusat bahasa sudah banyak memberikan ini ya, kemudahan. Cuman kami-kaminya itu yang agak. Oh berarti dari Bapak Ibu aja semangatnya masih harus ditambahkan ya Pak Indri ya. Menurut saya sih fair juga Pak. Menurut saya, mungkin maaf-maaf dengan bekan-bekan yang lain. Karena saya dulu waktu khusus bahasa ini seperti yang saya cerita Pak. Untuk 2 bulan hanya bisa menaikkan 0,5 Pak. Apalagi ini kan selesai tadi, ini kursusnya sebentar, hanya sekali dalam seminggu, dan itu pun langsung ya memang kita juga sibuk ya. Kalau dulu sebagai mahasiswa kan sibuknya hanya belajar. Kalau ini kan kita sudah bekerja, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Ditambah juga belajar, ditambah lagi belajar lagi. Iya, terima kasih. Jadi nanti tetap saya putuskan untuk membuat yang level menengah saja ya. Iya, Mbak. Oke, Bapak Ibu, Pak Besar, Mem Louis, dan Pak Indri. Saya stop dulu biar saya lihat layarnya. Oh iya, oh ada ternyata Ibu Rosmaulina. Tadi di liar saya ketika saya masih skirting, kelihatannya Pak Besar, Dr. Louis, dan Pak Indri. Sekarang ketika saya sudah stop share, saya baru lihat ada Ibu Rosmaulina dan Pak Stefano. Saya nyapa dulu. Hai, Ibu Rosmaulina, bagaimana Anda? Boleh Anda mendengar saya? Oh, lagi di dapur, lagi di dapur berarti. Pak Stefanus, bagaimana Anda? Di lantai, di lantai. Di lantai. Tidak ada dengan in the plane. Kalau in the plane, di dalam badan pesawatnya. Kalau on, berarti di luar. Biasanya dia pasang profil begitu, Pak. Ada di atas di bulan. Oke, minggu depan kita praktek lagi, Bapak-Bapak. Terima kasih waktunya sudah disediakan untuk belajar malam ini. Ini pertemuan keberapa ya, Pak? Keempat. Bisa-bisa yang pertemuan satu, dua, tiga? Kita punya dua pertemuan lagi. Kita punya dua pertemuan lagi. Untuk di kelas listening, saya mengajar Bapak-Ibu, atau bukan mengajarlah, berdikusi dengan Bapak-Ibu dua kali lagi. Kalau boleh, yang lalu punya, boleh beri sana ya? Apanya? Videonya? Itu maksudnya saya minta kemarin, Miss Nina. Miss Nina masih dengar kami, Miss? Miss Nina? Iya, masih, Pak. Iya, Miss Nina benar saya bilang kemarin. Jadi Bapak-Ibu ini yang tidak mengikuti, ingin menonton, karena memang biasa itu di webinar seminar pun yang telat hadir, jadi saya dikasih link untuk mengulang apa yang mereka lewatkan. Jadi saya minta tolong Miss Nina setelah nanti Miss Nina download, masukkan ke Google Drive, nanti link-nya saja. Jadi open access, Miss. Jadi Bapak-Ibu ini kalau mau nonton, nonton aja. Kalau mereka mau download pun nggak apa-apa. Tapi kan semuanya itu dari Miss Nina dulu yang mengumpulkan. Oke, nanti akan saya coba deh, soalnya ini agak lagi hektik sih di kami untuk internalnya. Jadi untuk download-mendownload ini memang saya cuma bisa di rumah, tapi nanti saya coba deh. Soalnya memang... Oh, jadi memang di kantor nggak bisa internetnya? Wi-Fi kami tuh lagi bermasalah, Pak, masalahnya. Pantes ini, Budi. Saya lagi di ruang sasya. Iya, jadi memang di Uki ini cuman agak sulit banget untuk mendatangkan orang Upsi. Untuk melihat. Jadi kalau pagi, kita tuh harus refresh dulu. Jadi matiin, nyalain alatnya. Routernya kita matikan terus nyalain lagi. Iya, matikan terus nyalain lagi. Tapi nanti ketika udah siang, tiba-tiba hilang lagi. Jadi kayak up and down nggak stabil gitu, Pak. Makanya saya juga susah kalau dari ngertian dari kantor. Karena kita sesama Uki nggak apa-apa lah curhat di sini. Saya sudah awal. Karena memang zaman sekarang itu, kita itu nggak bisa lho lepas dari koneksi internet. Iya, betul. Makanya saya kalau... Jadi kekurangannya kampus kita ini, Bapak-Ibu, itu support untuk internet itu masih kurang gesit. Kurang gesit. Kita kalah banget. Kemarin saya malu banget ngadain seminar di sini, Bapak-Ibu. Koneksi internetnya nggak ada di ruangan. Jadi wifi-nya nggak ada. Padahal itu ruangannya sudah ditata. Masa disuruh pindah ruangan lagi. Jadi kita ketinggalannya zaman sekarang. Itu aja. Jadi harusnya wifi-nya juga di setiap ruangan harus ada. Sayangnya harus ditambah, Pak. Iya. Itu, Bu. Karena memang lama kita Uki ini, untungnya kita sudah unggul ya. Dengan akreditasi unggul ini sebenarnya saran-saran saya kemarin itu. Karena universitas apapun sekarang, mau ecek-ecek, mau apapun, itu internet nggak akan lepas. Pasti selalu butuh gitu loh. Nah ini. Jadi itu. Makanya saya agak sulit kemarin minta. Yaudah lah nanti. Paket data saya nanti pakai. Nggak usah, Pak. Ini kalau saya di rumah kan saya memang ada wifi. Iya, minta download, Pak. Ini makanya saya sembari download-downloadin dulu. Saya upload dulu, saya rapihkan dulu. Biar nanti tinggal akses, open up. Iya, kemarin saya ngomong begitu. Karena ada bapak-bapak yang minta ke saya. Saya bilang, bukan saya yang record gitu. Iya. Tapi misalnya, tapi nanti akan saya sampaikan gitu. Dan juga di Teams itu di ruang kelas sebenarnya ada sih. Kalau untuk rekaman-rekaman itu. Yang Teams, tapi kan yang Zoom-in Zoom. Udah. Oke, jangan lupa di code yang ada di. Eh, Pak. Uploadnya yang ada di Zoom. Iya. Jadi kalau itu, kalau sudah ada bu-ibu ini mau download atau langsung nonton di sana nggak apa-apa. Oke. Thank you so much. And of course, before we end this meeting, I need Mame Louise to lead the prayer. Ayo bawa doa. Masa Indonesia. Yes. Thank you. Bapak-bapak, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk malam hari ini. Karena Tuhan baik, Tuhan sudah pelihara kami. Kami boleh mengikuti kursus untuk malam ini. Bapak, sisi ini membuat kami juga bersemangat dan kami percaya kehadiran Tuhan. Roh Kudus memampukan kami untuk bisa stay sampai malam ini. Terima kasih banyak ya, Bapak. Biarlah untuk ke depannya kami juga semakin mengerti. Karena pertolongan kami datangnya dari surga yang memberikan kami roh hikmat. Walaupun kepandayan, walaupun kami dalam keadaan. Mungkin lelah semuanya karena bekerja, tapi kami hanya mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk guru kami yang setia, yang begitu sabar mengajarkan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kami puji, kami jingikan, kami muliakan. Dan Tuhan, kami juga memohon belas kasihan Tuhan untuk terus memberikan kekuatan, memberkati kebenaran dengan keluarganya. Dan kami semua yang hadir malam ini, Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga kami. Terpujian Tuhan Yesus selama-lamanya. Dan jangan minta ampun untuk kelemahan kami, salam kami. Dan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami. Kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Praise the Lord. Tersentuh banget saya doa-doanya, Bu. Artinya kita sudah lemah, lelah. Tapi kita kuat ya sampai malam ini dikuatkan untuk belajar ya. Karena itu semuanya, kita kadang-kadang lupa untuk bersyukur. Artinya karena kekuatan kita, kita pikir, eh ternyata satu detik pun tidak ada ya tanpa pengawasan Tuhan ya. Bapak Ibu, thank you so much. We'll see you next week. God bless you all. Bagus. Satu menit aja boleh ya, Pak? Boleh. Enggak, ini kan di, kalau saya belum S3 ya. S3 ya itu kan salah satunya ada jurnal internasional, Pak. Yes. Dan kelemahan, even anak saya sendiri yang disana juga, nilai yang dikoreksi itu kan writing English. Oh ada. Nah itu ada kursus yang buat mahasiswa ya, Pak? Maksudnya untuk S2 atau S3 gitu. Kalau untuk writing nggak tahu ya, pusat bahasa kayaknya belum ada, karena di sini nggak ada IELTS. Tapi kalau ada IELTS, pasti ada kursus writing-nya, Pak. Karena di tes IELTS kan ada writing. Iya, karena untuk akademisi seperti kita kan, untuk membuat abstrak saja kan kita butuh pemikiran yang ini loh. Karena abstrak itu kan gambaran dari semua bab gitu ya. Abstrak itu seperti sampulnya lah atau sinopsisnya. Dan itu nggak gampang, karena kita akademisi, dan benar-benar untuk di writing itu kita memang butuh praktek terlebih dahulu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Itu aja. Itu gila, Pak Besar. Kami pakai jasa, Pak Besar. Oh iya. Iya, betul, Pak. Tapi kalau disiapkan itu karena... Sudah kelimpungan. Karena kalau nggak, kalau menurut pandangan saya, karena anak saya sendiri yang IELTSnya sudah tujuh, itu bikin paper di sana, dan yang koreksi pertama itu grammar, Pak. Grammar. Iya, makanya butuh banget sekarang, Pak, untuk kita pakai, kayak saya sih, undue grammarly. Itu kan yang free, ya. Grammarly membantu sih? Membantu banget. Membantu banget. Oke, Pak. Baik, Pak. Karena kalau... Kalau warna merah itu sudah salah banget, biasanya kalau warna biru itu kalimatnya itu terlalu panjang atau tidak klausan. Terbanyakan pasif. Iya. Munam pasif. Kalimat pasif. Bagus, Pak, pakai membantu grammarly, jadi kita mengetahui kesalahan kita. Tapi kalau memang Bapak-Ibu juga di grammar kurang, nggak tahu, udah di garis bawahi, udah warna merah, tapi nggak tahu juga salahnya di mana, berarti grammarnya juga kan belum paham. Ya, udah pakai jasa saja sih, Pak. Iya, nanti sama Kak Nina aja, Pak. Saya berdua anak-an. Baik, Pak. Oke, itu saja ya, Pak Besar. Terima kasih, maaf. Ya, mudah-mudahan sih pesat bahasa kita semakin meningkat. Artinya nanti kalau ketika ada IELTS, berarti kita mengundang, ada kursus writing-nya juga. Dan itu perlu karena kita kan menulis paper bukan hal bahasa Indonesia. Gaya penulisannya kan berbeda. Terima kasih banyak, Pak Besar, Pak Indri, Miss Nina, dan Bu Ros Maulina. Meskipun tidak dengar, tapi saya tahu pasti ada bersama kita. Bye. Saya dengar, Pak. Saya dengar. Bye-bye. Makasih. waktunya untuk malam hari ini, untuk mengikuti kelas. Ya, apakah selanjutnya? Selamat malam, Mas Yul. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, baik kalau begitu, selamat malam. Selamat istirahat. Selamat memberkati. Amin. Terima kasih. Halo. Halo. Halo.